Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Ada apa Pak? Tadi Mama bilang ke Papa Katanya Umi Mariam datang ke rumah Untuk konsultasi Busana pernikahan untuk keluarga Mama Apa betul itu? Iya Pak, Umi Mariam sama Rumana Datang untuk minta Desainin busana pernikahan Zuraidah Pak Lalu kamu bantu? Pasti bantulah Pak Kebetulan kan Pipit masih punya beberapa desain yang belum berproduksi Jadi Iwan tawarkan ke Umi Mariam sama Rumana Mereka ngomong apa? Alhamdulillah mereka suka banget Pak sama racangan Pipit Katanya itu sesuai dengan Apa yang mereka mau Alhamdulillah Tuan, Mama juga minta tolong Untuk urusan itu Kamu jangan pakai Azaz bisnis ya Nggak enak lah Sama tetangga sendiri kita berbisnis Lagi pula Emak itu adalah orang yang dituakan di kampung ini Ya enggak lah Pak Iwan nggak ngenai cas buat Desain busananya Iwan cuma minta Untuk bayaran Buat produksi busananya aja Itu aja Pak Pak Bagus itu Pak Papa suka Kalaupun kau mau ambil cas Ya yang biasa biar aja Biar Papa yang bayar Ya ampun Pak Nggak usah kayak gitu juga kali Pak Nggak perlu kali Pak Bener lewat Iya Pak Iwan ikhlas kok Percaya sama Iwan Lagi pula Ya itu kan sekaligus Sebagai kado lah Pak Dari kita buat Juraidah Alhamdulillah Ya Papa senang sekali deker itu Pak Ya Cuman itu yang Papa ingin tanyakan Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Gimana Jeng Mona Percaya nggak Mereka Adadun sekarang Iya deh A Percaya Berarti Eddie Suketi Udah bukan jadi penghalang lagi dong Buat Jeng Mona Nerima tangga Dari Adadun Tangga Iya Kan Kalau Membina Sebuah rumah tangga Nggak bisa jadi Rumah tangga Kalau nggak ada tangganya Iya kan Oh itu Toh Iya kan Itu Adadun udah ngebuktiin Adadun udah berhasil Nyuruh si Eddie Pake baju yang dari Jeng Mona Buat Ape coba Adadun nyuruh si Eddie Begitu Kalau bukan Pengen membina rumah tangga Adadun Ape Jeng Mona Eh tapi A Tadi si Mona ngeliatnya Kayaknya Istri Aladun kepaksa banget deh Pake baju itu Maksudnya gimana Pasti istrinya Adun mau pake baju itu Karena dipaksa sama A ya Eh Eh Iya kan Ayo ngaku Iya Iya sih Iya Abis Si Eddie Suketi tuh emang harus dipaksa Jeng Mona Kenapa abis kalo nggak dipaksa Orangnya agak mau Emang begitu dia Kok harus gitu? Iya maklum lagi deh Di Suketi Badannya doang gede Bagul dia Otaknya mah Ya kalo ditimbang sih otaknya paling juga cuma satu on Gedean kuaci mau otaknya Hehehe Eh adun sadis banget sama istrinya Lama-lama nggak lucu lagi nih Orang Malah tambah nyebelin banget Tapi nggak apa-apa Semakin dia sadis sama istrinya Berarti semakin kuat alasan gue Buat berbuat lebih sadis lagi pada dia Hehehe Kau yakin banget nih Jeng Mona bakal jadi mini gue yang kelima Hehehehehe Asik juga nih Akhirnya Ada juga laki-laki yang bisa gue jadiin pelampiasan Buat sakit hati gue Dan dendam gue ke mantan suami gue Yang udah ngeyangatin gue Wah Tampaknya banyak ya Umi Iya Rum Kayaknya kita perlu banyak masukan nih Buat ngangkat seserahannya ntar ya Uh tenang Umi Pasuk kandung di rumah banyak Oh iya Makasih ya Aku juga mau kok Hehehe Iya betul tak buru Wah Masya Allah ya Kayaknya songketnya bagus banget Coraknya bagus Udah gitu warnanya soft banget ya Masya Allah Masya Allah Itu memang bagus Ri Itu khas songket Melayu Halus Halus Tapi kayaknya ini Bang Amir beli hantarannya di Malaysia kayaknya ya Iya Rum Di Malaysia kayaknya semuanya belinya Soalnya untuk rumah Umi itu dia bawa beberapa koper Iya Rum Eh Sendiri Enggak gak sendiri Nah Buru Bareng sama Cing Ewe Dan itu tuh kayak orang mau pindahan Hehehe Kemain Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Wah bintang tamunya baru dateng nih Aduh maaf ya bintang tamunya telat ya Habis banyak show sih Yuuuuh Poromla Ini sengaja dateng kemari apa mau bantuin kita nih Gimana kagak sengaja Umi Nih ayah kan lagi di rumah Eh ada orang yang ngeleponin ayah tuh lima menit sekali Tau gak Jadi ya mau gak mau deh Tuh tadi MC yang nyambut bintang tamu Wih Kan gue cuman mau nolongin doang Daripada lo bengong di rumah Mendingan disini banyak kerjaan Bicanda Tapi setau ayah kan Poromla kan orang kantoran Orang sibuk Pasti sibuk banget ya Iya sih Umi Tapi alhamdulillah Kemarin tuh kerjaan tuh udah diborong Seharian di kantor sampe malem Jadi hari ini bisa ngeliburin diri deh Alhamdulillah Enak ya kalo kerjaannya bisa diatur-atur seperti itu ya Iya alhamdulillah Umi Tapi sebenernya si ayah lagi Nyesel banget juga sih Umi Nyesel kenapa Romlah? Iya nyesel kenapa ya Poromla Kan enak kerjaannya Iya bukan nyesel itunya Kalo itu mah iya enak banget Cuman nyesel aja Hari ini ayah libur tuh ada yang tau Jadinya ada yang ganjen Leponin tiap detik Gue lagi kan yang kena kan? Tapi emang bener kan Leponin gue mulu dari tadi Yaudah kalo gitu besok-besok nih Gue gak nelfon lo lagi Gue langsung liat ke rumah untuk cempat lo ya Sama cebo Oh oh Nih ada undangan dari Maji Kawinan bang Iya di rumah Maji Wah surat undangannya bagus bener ini Gue kagak diundang Mali Oh iya Ntar Di tempat tuh ada nama Poipah kagak Nih 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 Juraida Gunakannya emak Yang biasa di warung bubur Yang kasir Oh si Ida Yang kasir di warung bubur Tuh Nih Nih Nama aslinya Juraedah ya Bagus bener ya Bagus bener ya Yaudah ya Po Kita berdua mau ngiderin undangan lagi nih Ya udah makasih Bang Mali Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum